Hai teman-teman, selamat datang di channel Hagi Auto dan kita hari ini bersama Ko Vandri lagi jadi kita mau bahas tentang lampu tapi kali ini kita lebih ke Q&A atau kita mau bahas tentang FAK bukan yang FAK, yang itu ya tapi FAQ, Frequently Asked Questions oke, jadi ini aku sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh baik konsumen, teman-teman di channel Hagi Auto yang ter-hack itu beberapa sudah saya rangkum dan ini mari kita bahas satu-satu oke, pertanyaan pertama Ko wah tegang ya kenapa LED? nah, itu maksudnya kenapa LED ini kenapa orang-orang itu sekarang harus pakai LED sih? karena LED ini kan teknologi baru kan penerusnya HID nah, biasa kalau sudah ada penerusnya barang yang lama ini kan lama-lama akan punah dengan sendirinya kecuali halogen ya karena halogen kita tidak bisa mengalahkan dengan produk yang kosdial yang begitu itu sangat terjangkau HID sama LED ini kan setara setara dan LED ini adalah perkembangan dari HID kalau hal yang setara ada yang lebih baru dengan harga yang sama, yang lama kan lama-lama akan punah ya, istilahnya teknologi lah ya perkembangan teknologi ini penerusnya, penerusnya otomatis kenapa kalau ada yang lebih baru dan lebih baik kenapa kita harus sambil yang lama kan oke, pertanyaan berikutnya nah, ini yang sering dipertanyakan juga sih terang mana sih sama HID? maksudnya teknologi yang ya kita let's say HID itu kan teknologi yang sebelum LED sudah ada nah, itu terang mana dibandingkan LED? ini yang sering dipertanyakan orang-orang sih kalau kita cuma mengejar pure intensitas cahaya yang dihasilkan sebetulnya masih terang HID walaupun terangnya lebih terangnya itu 11-12 jadi tidak selisih banyak tapi terang HID kalau kita mau omong jujur dengan di kelas yang sama dengan kualitas material yang kurang lebih sama bahan ini dibuat itu terang HID sedikit 11-12 lah kita kalau tidak memperhatikan benar-benar juga tidak tahu oke, berarti kesimpulannya terang yang mana nih? terang HID? terang HID masih terang HID masih terang HID cuma ada kelebihan lain di sisi LED seperti umurnya yang lebih panjang konsistensi warnanya yang lebih baik jauh pemasangan yang lebih muda dan lain sebagainya sebenarnya mau HID mau LED kembali lagi ya ke pengguna oke, ini pertanyaan ketiga ini juga saya sering dapat sih jadi LED 55W ini harganya kisaran sekarang 2 jutaan ya seperti TriVision itu 55Wnya itu sekitar 2 jutaan tapi HID itu 55W itu yang harga 500 ribu 1 juta itu sudah dapat itu kira-kira kualitasnya itu gimana? maksudnya yang 2 juta ini 55W sama 55W yang 500 ribu itu cuman stiker atau cuman apa ya? tapi kan HID yang 55W yang harganya 2 juta lebih juga ada 3 juta lebih pun juga ada kan? ya itu saya rasa lebih baik membahas dari segi kualitas HIDnya sendiri sama kayak kalau LED yang 55W memang masih jarang ya kan? tapi kalau yang katakanlah 25W sudah banyak sekali di pasaran nah itu pun harganya juga ada yang mendekati 2 juta sampai ada yang harganya akan dibawah 100 ribu iya sih sama seperti kita kurang lebih bicara seperti itu otomatis build qualitynya beda kalau diukur sebenar-benar kita menggunakan instrumen yang pasti seperti ya multimeter terus kemudian voltmeter dan lain sebagainya parameternya semua diukur dengan benar ya kebanyakan kalau yang harga murah pasti tidak 55W beneran iya 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 jadi ya ada harga ada kualitas ada harga ada kualitas belum lagi kalau kita ngomong dengan usia pakai iya iya itu yang sering jadi momok buat pengguna kebanyakan HID kalau yang di harga segitu kan kena pingpong ya orang ya kalau bilang ya iya betul nanti sebentar rusak dok sebelah kanan sebentar balas sebelah kiri kena sebentar mati dua-dua mati lainnya lagi terus kita kalau ganti partsnya juga warnanya belum tentu sama kan betul betul setuju oke lanjut ke pertanyaan keempat LED kalau rusak itu harus ganti semua sedangkan harganya itu mahal sedangkan HID kan lebih murah bisa ganti balasnya atau ganti polangnya aja itu pertanyaannya itu kira-kira umurnya itu nanti panjang mana sih kandangnya sih panjang panjang lifetime ya kan lifetime umurnya lifetime umurnya bisa dipastikan jauh lebih lama LED lah ya jauh lebih lama LED kalau secara kita bilang ambil top of the line versus top of the line nya sama-sama bagusnya nih umur HID itu diperkirakan cuma sekitar 6000 jam sedangkan LED yang biasa-biasa aja LED lampu rumah aja kebanyakan di atas 10.000 jam kalau yang bagus-bagus LED yang merek-merek premium kebanyakan standarnya di sekitar 30.000 jam itu aja kan berarti umurnya itu kurang lebih sekitar 5 kali ya sekitar 5 kali lipat 5 kali lipat jadi bisa dibilang LED umurnya lebih panjang tapi itu kembali lagi ke produknya ya teman-teman ada harga ada kualitas nanti ngira-ngira nanti takutnya teman-teman ngira oh LED yang 300.000 berarti umurnya bisa 5000 jam itu masih pertanyaan atau gimana itu? sebenarnya kalau yang harga sekitar segitu ya LED itu kalau kita mendapatkan barang yang tepat ya usianya pasti mencapai segitu sekian ribu jam itu gampang ya cuman masalahnya kadang kita kalau pas kurang beruntung ya kan nah kurang beruntungnya ini yang persentasenya bisa mengikuti harga itu ya iya 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 oke ini 2 pertanyaan terakhir ya ini yang sering juga ditanyain LED itu tembus hujan gak sih? ntar lagi kan mau masuk musim hujan juga itu gimana tanggap? LED kalau yang fokus cahayanya baik dia bisa mengikuti fokus cahaya yang sudah didesain oleh pabrikan di reflektornya mobil itu rata-rata bisa menembus hujan bisa menembus hujan rata-rata bisa menembus hujan contoh gampangnya kabut juga kan biasanya termasuk ya kita kalau ke konser itu kan ada lampu-lampu sorot tuh nah itu kan kebanyakan kan panggung itu selalu di smoke pasti ada kabut-kabutnya makanya kalau kita foto pakai HP itu kan agak-agak agak-agak gimana gitu kayak ketutup kabut tipis gitu nah itu kan justru adanya kabut itu malah kita bisa melihat lampu sorot itu bisa kelihatan perjalanan cinarnya kan tubenya itu malah kelihatan jelas sekali iya iya dan di ujungnya pun kalau itu ketemu tembok kita juga bisa melihat pattern cahayanya dengan jelas nah itu kan semua lampu-lampu konser itu semua LED sekarang nah betul tapi yang difokuskan dengan benar sama halnya di mobil jadi kalau putih itu tidak tembus hujan saya rasa untuk sekarang-sekarang ini kurang begitu valid lampu rally pun kan juga sekarang mobil-mobil rally itu semua juga sudah pakai LED tidak ada lagi yang pakai lampu halogen rally 200W sudah tidak ada nah itu teman-teman jadi bisa disimpulkan bahwa LED ini tembus hujan tembus hujan kalau tembus hujan tembus tembus jadi tidak usah khawatir buat yang mungkin lampunya mau diganti supaya reflektor yang tidak panas ya karena halogen sendiri itu juga menimbulkan panas teman-teman HID pun juga masih menimbulkan panas HID halogen itu menimbulkan panas jadi kalau reflektornya istilahnya bukan diperuntukkan untuk itu dia akan lama-lama kusam bisa retak rambut juga nah itu menyingkalkan sekali bisa retak rambut juga otomatis dengan catatan LED nya tidak salah pilih oke pertanyaan terakhir ini kalau masalah proyektor LED itu kira-kira gimana? dibandingkan dengan apanya proyektor LED proyektor HID outputnya untuk sesekarang ini mirip dengan jawaban saya di pertanyaan nomor 1 atau nomor 2 tadi ya terang sama HID itu masih kebanyakan masih terang HID tapi setelah kita lihat tarik ulur waktu pemakaian dengan seiringnya jalan pemakaian itu kalau setelah 2 tahun kebanyakan akan lebih terang di LED nya karena HID itu kan ya ada panasnya ada panasnya otomatis dia akan membuat gosong reflektor di proyektor itu nah jadi dengan berjalannya waktu yang HID ini akan lama-lama makin kusam belum lagi kita ngomong dok HID nya sendiri ada penurunan kan biasanya HID itu kalau sudah ada usia kan mulai ada hitam-hitam ya hitam-hitam di keramik bolanya yang disana itu biasanya udah mulai kalah oh gitu jadi ya kalau masalah terang memang terang HID tapi untuk jangka awalnya jangka umurnya jangka umur katakanlah itu umurnya sudah 7 tahun kebanyakan akan terang LED karena LED terangnya konsisten konsisten nah itu mungkin ini sebuah topik yang menarik ya yang proyektor LED dan HID ini mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi teman-teman oke sekian Q&A atau tanya jawab tentang lampu pada kali ini buat teman-teman mungkin yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang lampu LED bisa cantumkan pada kolom komen di bawah nanti kita akan jawab ataupun mau konsultasi lihat WhatsApp atau Instagram bisa kontak Instagram dan WA di bawah ini ya oke sekian video pada kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share bye